Jalan Tol Kuala Namu Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Rini Sumarno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Agung. Secara keseluruhan, panjang jalan tol Binjai Medan 16,73 km, sementara yang diresmikan baru 10,46 km. Sedangkan untuk jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, 61,65 km, sementara yang baru diresmikan 41,58 km. Jalan tol ini nantinya akan disambungkan dengan jalan tol Trans Sumatera. Total jalan tol dari Lampung ke Aceh yakni 2.700 km. Sementara terkait itol, Presiden mengatakan hal tersebut merupakan upaya untuk memudahkan pelayanan. Sementara Gubernur Sumut, Tengku Eri Nuradi mengatakan untuk tol Medan Tedung Tinggi sudah tidak ada kendala. Akan tetapi untuk ruas tol Medan Binjai masih terdapat kendala lahan, yaitu pada seksi Tanjung Mulia Helvetia yakni 3,3 km. Tidak ada masalah lahan, hanya sedikit masalah lahan, 3,3 km lagi, itu di seksi Tanjung Mulia Helvetia yakni 3.000 km. Tidak ada permasalahan rupanya, ada yang mengharap di situ, tapi tidak punya sertifikat, yang punya sertifikat lain, tapi tidak punya, tidak menempat di lokasinya, sedang menurun sesehat melalui itu, masih-masih berhubungan. Setelah diresmikannya jalan tol, maka uji coba akan dilakukan selama seminggu, dan pengendara yang melintas tidak dikenakan tarif. Selama seminggu itu, pihak PT. Jasa Marga Kulonamutol menunggu surat keputusan Menteri PU tentang penetapan tarif. Siti Sneninur dan Untung Sihombing, Sumut TV Terima kasih telah menonton!